Hai, saya Anissa, saya Tinta, kami berdua dari tim rekrutmen PwC Indonesia. Saya join di PwC di tahun 2016, saat ini handle rekrutmen staff di TACS dan Internal Form Services atau supporting departemen di PwC. Saya join di tahun 2016, saat ini handle rekrutmen untuk level manager above the advisory deals. Kandidat yang kami cari adalah kandidat yang pastinya match dengan requirements yang ada. Secara general, requirements itu antara lain GPA di atas tiga, dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris dengan baik, dan tentunya memiliki skill dan experience yang relevan dengan posisi yang kalian apply. Skill yang penting dimiliki untuk bisa bergabung di PwC di antaranya kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan problem solving, bisa bekerjasama dalam tim, dan yang paling penting, keinginan untuk belajar hal-hal baru. Untuk skill yang sifatnya spesifik akan disesuaikan dengan masing-masing line of services, seperti auditing skill untuk assurance, pengetahuan tentang perpajakan untuk tax, finance and accounting skill untuk advisory, dan sebagainya. Setiap individu yang bergabung dengan PwC tentunya diharapkan untuk bisa menjadi seorang PwC Professionals, bisa berkontribusi dan membantu PwC untuk support one of our purpose, yaitu solve important problems. Paling lambat di hari pertama atau onboarding day, kalian akan melakukan kontrak signing, mendapatkan briefing tentang PwC office, menerima peralatan kerja, seperti laptop, ID card, onboarding kit, dan jika memungkinkan, kalian juga akan bertemu dengan human capital, business partner, dan rekan kerja satu tim, baik secara offline maupun online. Per Juli 2022, PwC mengimplementasikan agile working, jadi kita bisa WFH, WFO sesuai kebutuhan tim. Good luck and see you!